Hai, di video ini, kamu akan belajar tentang IELTS Writing Task 1. Seperti yang kamu ketahui, IELTS Writing Task 1 format itu terdiri dari introduction, overview atau general trend, detailed description, dan conclusion atau summary yang optional atau pilihan yang kamu bisa coba buat ataupun tidak. Nah, pada video ini, kamu hanya akan belajar tentang introduction atau cara menyusun introductory statement pada IELTS Writing Task 1. Let's start. Ini adalah sampel data dan task di IELTS Writing Task 1. Data yang disajikan adalah pie chart yang memiliki keterangan waktu, lalu 4 jenis transportasi. Deskripsi pada data ini adalah proportion of journeys made in Netherlands according to transport type. Cara menjawab soal dari data atau task ini pertama adalah find synonyms atau cari sinonim. Sinonim yang kamu akan coba cari adalah berdasarkan deskripsi data tersebut. Oleh karena itu, synonim kata-kata yang ada pada deskripsi tersebut adalah sebagai berikut. Proportion adalah share atau ratio. Journeys, synonimnya adalah trips atau travels. According to, synonimnya adalah in relation to, in proportion to, in accordance with. Lalu transport type, synonimnya adalah means of transport, vehicle kind, variety, category, dan mode. Synonyms ini atau persamaan kata ini akan sangat bermanfaat ketika kamu menyusun kalimat atau introductory statement di IELTS Writing Task 1. Setelah kamu menemukan synonimnya, langkah kedua adalah gunakan pola berikut. Polanya adalah what it is, what it does, about what, lalu where, dan when. Pola ini adalah susunan kata yang kamu akan buat untuk introductory statement. Nah, untuk menjawab data dan task ini dan menggunakan synonim yang sudah kita bahas, maka introductory statement-nya adalah sebagai berikut. Charts given show the ratio of trips by four categories of vehicles in the Netherlands. Charts given adalah what it is. Show adalah what it does. The ratio of trips by four categories of vehicles adalah about what. Lalu in the Netherlands adalah where. Dengan menggunakan pola ini, tentunya akan sangat membantu kamu untuk menyusun kalimat paling pertama dalam IELTS Writing Task 1 atau disebut dengan introductory statement. Selain menggunakan pola ini, kalimat tersebut bisa kita lihat menggunakan synonim yang sudah kita bahas sebelumnya. The ratio adalah synonim dari proportion. Trips adalah synonim dari journeys. Lalu categories adalah synonim dari transport type. dan kata-kata lainnya merupakan kata-kata yang umumnya dipakai dalam menyusun introductory statement IELTS Writing Task 1. kata-kata yang kita bisa pakai untuk menyusun IELTS Writing Task 1 juga bisa kamu temukan pada tabel berikut. yang terdiri dari presentation type, verb, dan description. Ini adalah redaksi kata atau template untuk penyusunan kata-kata pertama introductory statement. Sebagai contoh, saya bisa memilih kata diagram, lalu melanjutkan dengan verb shows, dan diakhiri dengan description the comparison of. Selain itu, saya bisa menggunakan flowchart, describes information on. Atau, process diagram shows data about the trend of. Kamu bisa memilih kata-kata mana saja yang kamu inginkan sesuai dengan data dan task yang ditanyakan atau disajikan di IELTS Writing Task 1. Tentunya dengan menggunakan susunan atau redaksi kata ini, akan memudahkan kamu untuk menuliskan kata-kata apa sih? Yang perlu kamu coba buat atau susun di kalimat paling pertama atau introductory statement pada IELTS Writing Task 1. Contoh kedua adalah penggunaan data ini. Line chart dengan deskripsi, The graph shows the profit figures for three football clubs, Dandenong, Geelong, and Noble Park over a year. Menggunakan langkah yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu finding synonyms, dan using specific pattern, lalu menggunakan redaksi kata pada tabel, presentation type, verb, dan description, maka introductory statement untuk data ini adalah sebagai berikut. The line graph indicates data. Ini adalah kata-kata pertama yang kita ambil dari redaksi kata tabel sebelumnya. Lalu, on the profit figures for three football clubs over a year, adalah synonyms dari deskripsi kata yang tertera pada data atau soal IELTS Writing Task 1. And I guess that is all. Mudah-mudahan merampat. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.